Intro Yayasan Jamil Solusyen dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Raja Eksa menggelar berbuka puasa bersama sekaligus menyantuni anak yatim di Panti Asuhan Darurahmat, Kelurahan Aik Perambunan, Kecamatan Sibolga Selatan yang mengusung tema, Saling Berbagi di Bulan Yang Penuh Berkah Kegiatan itu merupakan giat tahunan dari Yayasan Jamil Solusyen dalam kegiatan podili anak yatim serta menyungsung Hari Raya Idul Fitri Jamil Jep Tumori selaku Ketua Yayasan Jamil Solusyen yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Kota Sibolga menjelaskan Santunan yang diberikan berupa paket lebaran seperti gula, sirup, beras, kue lebaran serta uang santunan dengan harapan para anak yatim juga dapat merayakan Hari Raya Idul Fitri seperti anak-anak lainnya Ini adalah kegiatan tahunan setiap hari, setiap bulan suci Ramadan kami selalu melaksanakan kegiatan peduli terhadap anak yatim dan sesuai agar jalan agama kita bahwa anak yatim yang datang menjawab kita ini bulan suci Ramadan dan menyungsung Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah dan tentunya kali ini kami datang bersama Ayah Yasan Jamil Solusyen bersama Wakil Bumenduk Sumatera Utara dan kawan-kawan yang peduli berbagi bulan ramadhan ini berkotong-koyong untuk bisa mengembirakan anak yatim merayakan Hari Raya Idul Fitri Diharapkan dengan dilaksanakannya kegiatan tersebut dapat memotivasi para masyarakat agar dapat membantu dan menolong sesama khususnya kepada anak yatim dan piatu Selanjutnya Khalid Wahid selaku pengurus Pantiasuhan Darur Rahmat tersebut menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya kepada Yayasan Jamil Solusyen bersama Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksa yang telah memberikan santunan kepada anak yatim dan piatu yang ada di Pantiasuhan Darur Rahmat Alhamdulillah kami sangat tersebut dan sangat mengapresiasi hal seperti ini Pihak Pantiasuhan berharap kepada seluruh masyarakat agar dapat lebih memperhatikan dan peduli khususnya kepada anak yatim Rizky Ramadhan, N2STV memberitakan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati